Intro Rasahabatku rahimahkumullah Bismillahirrahmanirrahim Mempunyai banyak keistimewaan Dan para ulama sepakat bahwa Memulai segala suatu perbuatan yang baik Dengan membaca bismillah Sangat dihancurkan Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Bahwa Rasulullah SAW bersabda Setiap perbuatan baik Yang tidak diiringi dengan bacaan basmalah Maka ia terputus Yang dimaksud terputus adalah kurang berkah Atau tidak mendapatkan keberkahan Ketika ayat basmalah ini turun Arash yang ada di atas itu berguncang Hingga malaikat zabaniyah penjaga neraka berkata Oh orang yang membaca ayat ini Tidak akan masuk neraka Pada sahabatku basmalah Adalah bacaan yang dituliskan pada Dahi Nabi Adam AS 500 tahun sebelum ia diciptakan Basmalah ini Juga bacaan yang dituliskan pada sayap malaikat Jibril Saat ia turun untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim AS dari lalapan api Sembari berucap Bismillah ya narukuni Bardawwa salaman ala Ibrahim Dengan menyebut nama Allah Wahai api Dinginlah dan jadilah keselamatan bagi Ibrahim Basmalah juga merupakan bacaan Yang dituliskan pada tongkat Nabi Musa Dengan menggunakan bahasa Suryani Seandainya di tongkat Nabi Musa Tidak tertulis basmalah Niscaya lautan tidak akan terbelah Karena hantamannya Disamping itu Basmalah merupakan Kalimat yang terucap dari lisan Nabi Isa AS Ketika ia masih berada di dalam buayan sang ibu Basmalah Juga merupakan kalimat yang terukir Di cincin Nabi Sulaiman AS Bahkan dikatakan bahwa Kerajaan Nabi Sulaiman bisa tegak dengan kokoh Karena berdiri di atas fondasi basmalah Pada sahabatku rahimahkumullah Kita lanjutkan Kajian tentang khasiat Atau keistimewaan Basmalah ini dalam berbagai hal Yang pertama Yang pertama Basmalah bisa menyelamatkan pembacanya dari siksa neraka Jika kita ingin dijauhkan dari sentuhan api neraka Hendaknya memperbanyak menzikirkan basmalah Ibn Mas'ud berkata Bismillahirrahmanirrahim ini Terdiri atas 19 huruf Demikian pula malaikat zabaniyah Penjaga pintu neraka jahannam Juga berjumlah 19 Barang siapa banyak menyebut basmalah Maka Allah akan menjaganya dari malaikat zabaniyah Yang kedua Bismillahirrahmanirrahim Bagi orang yang membacanya bisa mendapat kemuliaan dan kewibawaan di bumi dan di langit Wah ini Bagi para sahabatku yang masih ingin mencari kemuliaan dan kewibawaan Silahkan diamalkan Jika kita ingin menjadi orang terhormat Bukan hanya di bumi tetapi juga di langit Maka perbanyaklah menzikirkan basmalah Atau Bismillahirrahmanirrahim Sheikh Imam Al-Buni berkata Barang siapa memperbanyak basmalah Maka ia akan dianugerahi kemuliaan dan kewibawaan di bumi dan di langit Yang ketiga Bismillah ini meluluskan berbagai hajat Atau mengkabulkan berbagai macam hajat Dengan Bismillah Jika kita memiliki banyak hajat Semisal supaya setiap harapan dan cita-cita terkabul Atau sekolah mau lulus Atau sawahnya kepingin cepat laku Atau kepingin mencari jodoh Atau mungkin berdagang Ingin mendapatkan keuntungan yang banyak Maka bacalah basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim Secara istiqamah Tiap hari sebanyak 786 kali Ingat 786 kali Tak boleh tambah tak boleh kurang Selama 7 hari berturut-turut Dan disertai niat yang ikhlas karena mencari ridho Allah Nah ini yang penting Niat ikhlas mencari ridho Allah Jika kita memiliki suatu hajat Atau kebutuhan atau suatu keinginan Insya Allah hajat kita akan segera terpenuhi Dan seumpama kita juga dizalimi oleh musuh Insya Allah kita akan terselamatkan Atau jika kita sedang berdagang Untuk mencari keuntungan Maka dengan izin Allah Kita akan mendapatkan keuntungan yang banyak Dan penuh berkah Yang keempat Bismillah juga bisa menundukkan hati orang yang zalim Dan hakim yang tidak adil Jika kita sedang berhadapan dengan orang zalim Atau sedang berperkara Yang menuntut kita berhadapan dengan hakim Sedangkan kita ini tidak bersalah Bacalah basmalah sebanyak 50 kali dihadapan orang zalim Atau hakim yang tidak adil tersebut Insya Allah hati orang zalim Atau hati hakim tersebut akan tunduk Dan takut kepada kita Yang kelima Bismillah bisa menyelamatkan Dari kebakaran dan perampokan Jika kita ingin tidurnya Aman tanpa gangguan kemalingan Perampokan, kebakaran, dan musibah lainnya Maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim Ketika hendak tidur sebanyak 21 kali Insya Allah Kita dan rumah kita akan diselamatkan Dari gangguan setan kejahatan manusia dan jin Semisal kemalingan, perampokan Kebakaran, mati mendadak, dan berbagai macam musibah lainnya Yang keenam Bismillahirrahmanirrahim Bisa mendatangkan rezeki Dari arah yang tidak disangka-sangka Jika kita merasa hidup kita pas-pasan Gaji kita pas-pasan Dan bahkan cenderung kekurangan Bacalah Bismillahirrahmanirrahim Sebanyak 300 kali Bersamaan dengan terbitnya matahari Tiap pagi berarti Bersamaan dengan terbitnya matahari Sambil menghadap ke arah terbitnya Kemudian setelah baca 300 Lanjutkan dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW Sebanyak 300 kali Insya Allah Bersahabatku dengan niat yang ikhlas Kita akan dianugerahi rezeki oleh Allah Dari arah yang tidak disangka-sangka Dan tidak ada sesuatu pun Yang bisa menghalangi kita Untuk menjadi kaya raya Yang ketujuh Bismillah juga menjadikan sang pujaan hati Bisa tambah cinta kepada kita Seumpama Kita sedang jatuh hati kepada seseorang Tetapi sayangnya Cinta kita tidak mendapatkan respon yang baik darinya Maka bacalah Basmalah sebanyak 786 kali Pada segelas air Kemudian air tersebut diminumkan kepada seseorang yang kita cintai Insya Allah Ini bukan sir Tapi bi'ildillah Kita memohon doa kepada Allah Ikhtiar kepada Allah Seumpama tidak tercapai Tidak apa-apa Tapi yang tercapai akan penat Insya Allah Ia akan tergila-gila Karena cinta kepada kita Bibaralkah Keistimewaan Bismillah Yang kedelapan Bismillah juga bisa mencerdaskan otak yang bebal Jika kita termasuk orang yang memiliki IQ rendah Atau otak bebal Semua kita ujian atau belajar Bacalah Bismillah Sebanyak 700 186 kali pada segelas air Kemudian air tersebut kita minum selama 7 hari berturut-turut Saat matahari terbit Insya Allah otak kita akan menjadi cerdas Dan setiap materi yang kita pelajari Akan dapat kita hafal dengan sangat mudah Yang kesembilan Bismillah juga bisa menurunkan hujan di tempat yang dikehendaki Jika kita memiliki kebun Ladang Atau sawah yang membutuhkan aliran air Sementara hujan turun di tempat yang lain Dan supaya kebun atau ladang kita juga dihujani Maka bacalah Bismillah Sebanyak 61 kali Sambil memohon kepada Allah Supaya tempat yang kita kehendaki juga dituruni hujan Insya Allah dengan izinnya Biiznillah Allah akan turunkan hujan di tempat yang kita inginkan tersebut Yang kesepuluh Bismillah juga bisa Berkhasiat untuk memimpikan sesuatu yang akan terjadi Jika kita ingin melihat di alam mimpi peristiwa-peristiwa yang akan terjadi Rohsak turuning winarah Bahasa Jawanya Tahu sebelum kejadian Maka seringlah baca Bismillah sebanyak 2.500 kali Sesudah salat subuh dengan hati yang khusyuk selama 40 hari berturut-turut Insya Allah Di saat tidur kita akan memimpikan sesuatu yang akan terjadi Namun hal tersebut harus disertai rialtoh Latihan yang tekun dan istiqomah Apabila berbagai kejadian tersebut telah dibukakan kepada kita Hendaknya kita merahasiakannya Supaya hal tersebut benar-benar terjadi Yang kesebelas Bismillah bisa mengembalikan kesadaran orang yang pingsan atau kesurupan Jika kita melihat ada orang yang pingsan atau kesurupan jin Dan kita bermaksud membantunya Maka bacalah Bismillah sebanyak 40 kali di telinga orang yang pingsan atau kesurupan tersebut Insya Allah dengan izin Allah Allah akan mengembalikan kesadaran orang tersebut dalam waktu yang tidak lama Yang kedua belas Bismillah bisa menyembuhkan sakit kritis atau yang diakibatkan sihir Jika ada di antara keluarga kita terserang penyakit parah Atau terkena sihir Dan kita ini ingin membantu kesembuhannya Bacalah Basmalah atau Bismillah Sebanyak 100 kali selama 7 hari berturut-turut Dan ditujukan kepada orang yang sakit atau terkena sihir tersebut Insya Allah Ia akan sembuh dari sakitnya Yang ketua belas Bismillah bisa Untuk digunakan memenuhi hajat dalam waktu dekat Jika kita memiliki sebuah hajat yang ingin dipenuhi dalam waktu dekat Cepat-cepat ingin terkabul hajatnya Bacalah Bismillahirrahmanirrahim Sebanyak 113 kali Tidak boleh tambah tidak boleh kurang pada hari Jumat Ketika khotib sedang di atas mimbar Lalu berdoa lah bersama khotib sambil memohonkan hajatnya kepada Allah Insya Allah apa yang kita hajatkan akan segera tercapai Yang keempat belas Bismillah ini dapat menjadi penawar racun Para sahabatku rahimahkumullah yang masih mengikuti channel kami Jika kita disuguhi makanan Atau minuman oleh seseorang Sementara kita menduga bahwa makanan atau minuman tersebut ada racun atau guna-gunanya Maka sebelum kita minum atau makan Bacalah Bismillah tiga kali dengan hati yang khusyuk dan penuh keyakinan Bahwa makanan atau minuman itu tidak akan membahayakan kita Lalu makan atau minumlah Insya Allah tidak akan terjadi sesuatu kepada kita Para sahabatku rahimahkumullah diriwayatkan dari Khalid bin Walid r.a Bahwa ketika ia diutus ke suatu daerah Ia pernah minum racun yang mematikan Ini nyata Awalnya ada seseorang yang berkata kepadanya Eh Khalid Seandainya perkataanmu benar bahwa Bismillahirrahmanirrahim dapat menjadi penawar bagi racun yang mematikan Coba minum racun ini Wah dites ini sama orang Khalid bin Walid Tanpa rasa ragu sedikit pun Khalid bin Walid langsung mengambil racun tersebut Kemudian ia membaca Bismillahirrahmanirrahim Lalu meminumnya dihadapan para sahabat yang lain Ternyata ia tetap sehat walafiat Tanpa mengeluhkan rasa sakit sedikit pun Para sahabatku melihat berbagai hikmah dan khasiat Bismillah tersebut Hendaknya kita tidak lalai untuk senantiasa membaca Bismillah ketika melakukan sesuatu apapun Insyaallah apa yang kita lakukan akan menjadi berkah Semoga kajian ini bermanfaat Wallahu'alam biswa